Pakar asal Jerman, publik masih bertanya-tanya mengapa pesawat Lion Air JT610 yang baru 2 bulan beroperasi bisa jatuh Kecelakaan yang terjadi sesaat setelah lepas landas pun menjadi misteri tersendiri Pakar keamanan, transportasi dan hukum udara di Jerman, Prof. Dr. Iur Elmar Giumula Menyampaikan analisanya sebagaimana dikutip dalam wawancara khusus dengan Dewi berikut pertikannya Prof. Giumula, Anda mendengar gambar tentang kecelakaan pesawat yang baru-baru ini terjadi di Indonesia Bisa Anda jelaskan bagaimana mungkin pesawat yang demikian baru bisa mengalami kecelakaan seperti ini? Ya, ini sangat mengejutkan dan tidak biasanya pesawat jatuh hanya beberapa saat setelah lepas landas Jelas-jelas ini bukan masalah yang biasa terjadi dalam pemeliharaan Karena kalau ini terjadi biasanya masalah tidak langsung terjadi sebelum lepas landas Pernah ada kejadian serupa pada masa lalu di mana pesawat jatuh ke Laut Karibia tidak lama setelah berhasil lepas landas Kasusnya mirip sekali dengan yang di Indonesia ini Setelah diseridiki ternyata ada permasalahan di tabung pitot yang menghubungkan indikator kecepatan pesawat Apakah pesawat yang jatuh di Laut Karibia itu juga pesawat baru? Oh tidak, itu pesawat lama Namun setelah diinvestigasi tidak ditemukan adanya masalah dalam pemeliharaan Tidak ada yang salah dengan pesawat itu selain terkait dengan tabung pitot tersebut Dan kejadian ini tentu bisa juga terjadi pada pesawat baru Tabung itu sangat kecil, besarnya hanya beberapa milimeter Dan mereka bekerja memompak air ke dalam tabung Pergerakan udara inilah yang menjadi indikasi kecepatan pesawat bagi para pilot Jadi kalau tabung ini terblokir bisa jadi oleh es Yang mungkin bukan ini masalahnya di Indonesia Atau oleh kelembaban Atau adanya serangga yang masuk ke dalam tabung Maka indikator kecepatan tidak bisa bekerja dengan selayaknya Dan ini membingungkan pilot Pilot yang menebarkan pesawat memiliki jam terbang yang tinggi Seberapa sering kebingungan ini terjadi? Tidak terjadi terlalu sering Kasus ini sejauh pengamatan saya selama ini hanya terjadi dua kali Pertama yang di Karibia tahun 1996 Kasus ini mirip sekali dengan kasus di Jakarta Yang lainnya 2009 Air France Plane jatuh di Laut Atlantik Selatan Pada saat itu pesawat sedang terbang di awan dan ada badai Saat inilah tabung pitot yang terblokir es dan mereka bingung Dan tidak tahu seberapa cepat pesawat melaju dan karenanya salah mengambil reaksi Apa ada kemungkinan lain yang bisa menjadi pemicu kecelakaan sebuah pesawat baru? Saya tidak bisa memikirkan kemungkinan lain Tapi bisa juga terjadi karena pesawat ini masih sangat baru Sebuah produk yang baru biasanya belum teruji Kalau ada kesalahan atau masalah dalam desainnya akan bisa muncul belakangan Ini tentu saja bisa terjadi dan tidak mengejutkan Boeing sebagai pihak manufaktur pesawat punya kewajiban untuk menjaga kualitas pesawat Terima kasih telah menonton!